Mengajak Anda ke Kampung Al-Quran Raudah Tribunars Jika Anda berkunjung ke Kampung Al-Quran Raudah Anda bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Yang mengeringi setiap langkah Lokasinya berada di perumahan Mangga 3, Pancarekangdaya Dan di setiap rumah, suara mengaji selalu terdengar Jika Anda berjalan di sebuah lorong yang berada di sana Ucapan Assalamualaikum Ini tak lepas dari bibir warga setempat yang saat berpapasan Berbeda dengan lainnya Kampung Al-Quran Raudah Ini mengusung konsep pesan tren, tapi tanpa pondok Selengkapnya sudah ada Fakih yang siap dengan informasinya Silakan Fakih Ya, baik Jadi pesan tren Kampung Al-Quran Raudah Makassar Merupakan pesan tren yang memiliki konsep unik Jadi pesan tren ini memiliki konsep tanpa pondok Jadi pertama kali pesan tren ini dibangun pada tahun 2018 Mulanya, diri pesan trennya yaitu Ustad Rahim Ustad Rahim Mendapat satu orang murid untuk diajar mengaji Nah, kemudian semakin berkembang Warga-warga sekitar di Mangga Tiga Juga ingin anaknya diajar oleh Ustad Rahim Sehingga semakin berkembang Tak hanya anak-anak Bahkan orang tuanya pun ikut belajar mengaji oleh Ustad Rahim Maka dari itu, atas keinginan bersama dan juga semangat dari Ustad Rahim Maka berdirilah pesan tren Kampung Al-Quran Raudah Indonesia Jadi saat ini konsepnya, karena tidak memiliki pondok Maka rumah-rumah warga yang berada di Mangga Tiga Dijadikan sanggar untuk belajar Al-Quran Total saat ini Kampung Al-Quran Raudah Indonesia telah memiliki 40 sanggar Yang tersebar di kawasan dari Mangga Tiga hingga Kabupaten Goa Satu Nah, di lorong sepanjang 100 meter ini terdapat 12 sanggar Dari setiap-setiap rumah warga Jadi santri yang berasal dari Mangga Tiga maupun kota Makassar Datang hampir setiap hari ke lokasi di pesan tren Kampung Al-Quran Raudah Indonesia Jadi setiap hari mereka diajar mengaji dengan waktu yang fleksibel Tergantung dari pemilik rumah Jadi yang menjadi pengajar merupakan pemilik rumah dari sanggar-sanggar tersebut Nah, sebelum mengajarkan Al-Quran Para pemilik rumah ini terlebih dahulu dibekali ilmu agama oleh Ustadz Rahim Jadi setiap harinya kegiatan mengaji terus terdengar di kampung ini Setiap pagi maupun sore hari Lantunan ayat suci mengiringi setiap langkah-langkah orang yang mengunjungi kampung tersebut Nah, di bulan Ramadan ini Kampung Al-Quran Raudah Indonesia akan menjalankan beberapa program Yang pertama yaitu setelah sholat taraweh dan juga sholat subuh Masing-masing dari santri maupun warga sekitar akan bersama-sama mengaji Satu jus di malam hari dan pagi hari Di masjid Bab Kabul di Kampung Al-Quran Raudah Indonesia Jadi seperti itu aktivitas dari Kampung Al-Quran Raudah Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya